Presiden Joko Widodo melantik Nawawi Pemolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, Nawawi menggantikan Firly Bahuri yang diberhentikan setelah menjadi tersangka kasus pemerasan. Pengangkatan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Joko Widodo melantik Nawawi Pemolango sebagai Ketua Sementara KPK di Istana Negara. Nawawi Pemolango mengucapkan sumpah jabatan diantaranya tidak akan menerima janji atau pemberian terkait jabatan. Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Usai pelantikan, Nawawi menyatakan tantangan berat KPK yaitu memulihkan kepercayaan masyarakat. Beban kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat. Dan itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu dan itu yang tergerus dan itu yang menjadi pekerjaan berat bagi kita. Nawawi Pemolango sebelumnya menjabat sebagai Ketua KPK sejak tahun 2019. Nawawi merupakan mantan hakim yang pernah bertugas di Makassar, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur serta hakim tinggi di Denpasar. Dari Jakarta, Fahada Indi, Indra Galih TV One mengabarkan.